selamat menikmati selamat menikmati dimana banyak yang sebetulnya mereka berhak untuk diperhatikan, yang kedua ada sistem pemaksaan rakyat untuk membayarnya yang ketiga bagi pengelola, itu rumah sakit-rumah sakit letak kesalahan adalah dalam masalah akad kemudian dalam hal pengelolaan pengelolaan dana kita dapatkan pengelolaan dana BPCS masih disalurkan hal-hal yang sempatnya ribawi kemudian ada penalti bagi orang yang telah membayarnya maka kalau saya melihat bahwa ini yang salah adalah pemerintah atau bagaimana pemerintah mengaplikasikan kesejahteraan bagi rakyatnya maka yang berdosa dan haram adalah apa yang dilakukan kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan BPCS ini ada pun bagi rakyat karena mereka adalah sebagai korban maka kemudian jangan kita bibali lagi ketika mereka sudah bayar maka mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan ada pun kesalahan di dalam pengelola itu tidak diwajiban mereka termasuk juga rumah sakit maka bagi mereka tidak mengapa memberikan pelayanan yang terbaik dan untuk pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pula karena dengan demikian maka rumah-rumah sakit membantu rakyat untuk mendapatkan haknya ya jadi kalaupun ada kesalahan adalah kesalahan pemerintah haram adalah haram pemerintah di dalam pengelola itu ada pun yang menjadi objek yang memang sudah membayar maka mereka boleh untuk memanfaatkan itu kalau memang tidak ada jalan lain untuk menghindarinya kecuali kalau mereka bisa menghindari untuk tidak ikut atau yang kedua memang memiliki dana untuk mengelola kesehatan sendiri maka tidaklah mereka mengelola itu tapi ketika mereka terpaksa dan mereka sangat putuskan maka tidak mengapa insya Allah mereka memanfaatkan itu ada pun dosa tetap ditanggung orang yang mengelola terima kasih terima kasih terima kasih